Halo Sobat RSPP, jumpa lagi dengan saya Dr. Margaretha Komal Sari, spesialis anak dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Taukah Sobat RSPP bahwa di musim hujan ini hati-hati karena banyak anak-anak kecil terkena penyakit diare? Apakah itu diare? Yaitu penyakit di mana frekuensi BAB lebih dari 3 kali dengan konsistensi cair, lebih cair dari konsistensi biasa. Nah apabila Sobat RSPP menemukan anak yang gejala misalnya muntah-muntah, kemudian diare, tampak lesu, dehidrasi, pipisnya berkurang, itu merupakan salah satu tanda bahaya. Nah yang bisa kita lakukan untuk sementara sebelum dibawa ke Rumah Sakit, maka Sobat RSPP dapat memberikan cairan rumah tangga yang ada di rumah Sobat RSPP. Misalnya cair yang mengandung gula dan garam, kemudian misalnya kuah-kuah yang mengandung gula dan garam juga, jangan cuma air putih ya, karena itu tidak mengandung elektrolit. Nah kemudian bila sudah dibawa ke Rumah Sakit, biasanya dokter akan memberikan terapi-terapi seperti misalnya pemberian probiotik, kemudian edukasi pola makanan apa yang harus diberikan, dan juga biasanya diberikan zinc selama 10-14 hari. Diberikan dengan dosis bila dibawa 6 bulan 10 mg zinc selama 10-14 hari.